Ini lagunya. Yang lain itu mana bro? Eh, always cukup ya bro. Kata ini benteng. Eh, udah bisa ngambil ya. Oke. Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kita lagi bikin video clip buat single-up yang kedua. Buat temen-temen jangan lupa tungguin aja. Nanti vlog ini rilis. Ini bener gak sih kayak gini? Single gue rilis ya? Gimana mas? Gimana kameramen? Jadi temen-temen jangan lupa untuk selalu tungguin di YouTube channel aku, Michelle Atea. Nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan konten-konten dari aku. Jadi, aku yang kedua ini beda ya sama single aku yang pertama. Kalo yang pertama tuh juga logologi itu. Tapi kalo yang sekarang tuh kayak happy. Gitu. Dan hari ini kita mulai take single. Tadi start jam berapa sih? Jam 4. Tapi aku kesiangan. Aku bangun jam 5. Terus, startnya tuh ada di Pasirat Taman. Terus lanjut ke Bantul. Dan kita sekarang ada di Lucid Cafe di Tamsus. Dan nanti kita bakal lanjut juga di Amplas Student Park. Ada di Seturan. Jadi buat temen-temen, kalo mau tau gimana proses pembuatan single aku ini, stay tune dan just keep on watching. Kedalanya gak ada sih. Hari ini walaupun kita tidak berdoa ya, mau mulai ya. Oh iya ya. Tapi Alhamdulillah lancar. Kita hampir lupa berdoa. Ceritanya ini single keduanya, Thea. Single pertama yang ngarap adalah Majestu ini yang paling keren ini. Nah ini cerita kedua. Lagu pertama itu apa? Jodulnya? Pergilacinta. Itu galau. Yang ini kebaliannya itu. Jadi ini gak galau malah. Tapi GMP dengan konsep itu LDR. Yang LDRnya itu udah gak LDR. Ternya Jepang-Jepangan. Ha ha ha. Jepang-Jepang. Warna, flashback-nya. Ternyata, mood-nya cepat. Kita mulai tadi jam setengah lima pagi. Sekarang jam lima sore. 12 jam lah. Tapi cepetan tadi waktu. Ini udah 60% untuk story-nya. Pokoknya tinggal hari ini nyelesaikan story-nya. Terus besok ya nyanyinya. Lumayan, lumayan capek. Tapi asek banget syuting hari ini. Karena membantu temen sendiri. Oke. Dan singlenya keren banget seriusan. Buat kalian harus dengerin singlenya. Misal Atea. Karena ringan banget lagunya. Dan enak didengar. Yeay. Tentang apa men? Tentang orang rindu gitu kan. Pacaran yang udah lama gak ketemu. Akhirnya mereka ketemu lagi gitu loh. Ya gitu pokoknya. Pokoknya wajib dengerin di semua platform musik. Tapi untuk rilisnya sabar ya guys. Kapan? Karena prosesnya lagu. Dan pembuatan single kali ini gak lepas dari bantuan area musik production. Dan juga para mas-mas videographer yang ini. Itu ada Mas Gabrama Michael alias Mas Nyingying. Mas Nyingying! Dan kegulahnya ada Mas Dani. Mas Johnny. Terus ada Mas Amin. Halo. Mas Johnny. Dan itu pencipa lagu ada di sana tuh. Yang mana? Mas Dio. Si Spandio. Dan sebelahnya ada Mas Arya. Oke mantap. Jadi teman-teman jangan lupa untuk... Tentuin single kali. Saya berfantasi kalau saya tuh pengen menyusul dia. Ketempat dia. Terus ke sana tuh kita pengen buat cerita. Bukan. Ini Thailand saya. Ya maklum gak punya. Ya berhaya lah. Siapa tau. Minimal LDR lah. Masih kan kangen. Kangen tuh. Pas yang itu pengen ketemu. Di sana kita terus. Gimana sih kalau di sana kita bisa duduk berduaan. Ya cipta-cipta yang indah pokoknya. Gak usah galau di sini. Lagu galau udah banyak. Gila, sesuai hidup cerita. Terus dari musiknya pengarapannya tingin masaya, ngilirin yang mengarap. Ayo. Harap kupas. Bih. Ya jadi single ke-2 ini. Tit. Ada apa ya. Ada sambungannya dari yang single pertama. Ceritanya kan. Yang liriknya dari Mas Dio. Musiknya itu saya menyesuaikan dari isi dari liriknya. Dibaca liriknya, kisahnya gimana. terus diadaptasi lewat bunyi-bunyian yang membedakan adalah pertama single pertama itu adalah kita full akustik terus yang kedua ini kita ada sentuhan drum ya full band cuman masih ya apa ya balet karena memang apa Thea untuk lagu-lagu seperti itu hooknya ada nyantol gitu sama suaranya Thea susahnya enggak enggak ada sih sebenarnya ada cuma tahu bingung susahnya bagian mana ini yang tahu soalnya pas tek vokal kebetulan tek vokal single kedua kemarin full yang direct vokalnya Mas Dio sama Mas Dhani jadi saya hanya menghandle untuk membuat melodi membuat komposisi musik ya sebatas itu untuk vokal direct full di Mas Dio sama Dhani untuk gimana caranya apa nyanyi agar di sini agar lebih enak dan lain-lain itu yang itu mereka berdua timbek termasuk mengharap video ini juga timbek dari video dari apa timnya Mas Nying Nying dan teman-teman ya udah udah tahu lah hasilnya seperti apa dan apa kerjanya memang oke banget cacat mantep pembuatan dari audio sampai video kalau video belum tahu ya karena ini apa klaimnya kalau video dua hari kalau dari audio ya sekitar 6 bulan lah 6 bulan itu dari apa ya dari perencanaan sampai jadi jadi niatnya udah lama cuma rekamannya paling seminggu cuman seminggu gak ada cuma niatnya tuh sampai 6 bulan terus apa ya ya pokoknya di support terus lah apa misalnya agar karya-karyanya tumbuh lagi terus semakin memberikan sajian musik yang fresh ya seperti itulah oke masih Mas Esturok itu yang single pertama kebetulan single pertama Mas Esturok terus yang kedua ini pertama kan enggak diajak atau Mas Nying Nying ya terus singgul kedua itu orangnya tuh deh ini kalau dipikir proses ya prosesnya tetap bareng-bareng masing-masing punya peran dan apa ya saling melengkapi lah udah bikin ini ngisi ini habis itu ngasih ide ini lagi ya apa jenisnya kerja kerja tim selamat menikmati 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 selamat menikmati